Hai baik selanjutnya kita akan memberikan aksesoris ya di ujung sebelah sini dan ujung sebelah sini ya satu-satu nanti penduknya seperti ini jadi langkah baiknya kita besarkan dulu ya karena biar agak enak menggambarnya buat aksesoris kecil menggunakan rectangle taruh di sini biar dia bentuknya kotak atau kubus kita bikin menggunakan CTRL ya nah ini karena apa karena kenapa bulat karena ada corner radiusnya di buang dulu Oh sorry locknya dinyalakan locknya ya locknya dinyalakan nol ya ada kira-kira aja buatnya ukurannya motor lalu kecil kira-kira ya kemudian buat dua buah di copy ctrl c ctrl c ctrl v tarik ke bawah ya berarti ini masih dikecilin dulu tarik ke sini ya nah ini sudah ada dua buah kira-kira seperti ini ya agak dikecilkan dikit boleh nah ini sudah ada dua rectangle kecil-kecil di ujungnya kemudian selanjutnya tinggal anda tambahkan garis bantu ya garis bantu ya baik secara horizontal anda tarik dari ruler atas ya tarik dari ruler atas kira-kira segini kemudian tarik lagi untuk bagian bawahnya kemudian tarik lagi dari vertical rulernya nah kira-kira aja terus satu lagi ini untuk membuat garis bantunya nah oke kira-kira seperti ini ya untuk menambahkan aksesoris dan membuat garis bantu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih